Menjelang Lebaran, Bank Indonesia Cabang Pematang Siantar menyediakan dan melayani penukaran uang baru untuk masyarakat. Bank Indonesia Pematang Siantar menyediakan uang sebesar 2,59 triliun rupiah yang akan didistribusikan di seluruh wilayah kerja, yakni 8 kebupaten ataupun kota. Sedangkan untuk wilayah kota Pematang Siantar, Bank Indonesia menyediakan senilai 2,01 triliun rupiah untuk melayani kebutuhan penukaran uang masyarakat yang didistribusikan melalui perbankan dan kas keliling. Setiap warga hanya diperbolehkan menukar uang baru dengan berbagai pecahan dengan maksimal 3.700.000 rupiah dengan rincian masing-masing pecahan satu pang. Untuk setiap warga yang ingin menukarkan uang rupiah pecahan kecil, kita berikan senilai 3.700.000 rupiah dengan rincian uang 20.000 2 juta, 10.001 juta, 5.500.000 dan 2.200.000. Untuk jumlah uangnya, hari ini kita bawa sekitar 300 juta untuk modal penukarannya, sampai saat ini sudah terserap 200 juta. Pada hari ini penukaran yang kita lakukan disambut dengan antusias masyarakat yang cukup luar biasa. Masyarakat langsung beramai-ramai mendatangi tempat Bank Indonesia melakukan penukaran itu dibandingkan tahun kemarin, tahun ini merupakan tahun yang antusiasnya cukup tinggi. Layanan penukaran uang ini dilakukan selama 5 hari kerja yang dimulai pada 20 Mei hingga 24 Mei yang berlokasi di 5 titik. Yakni lapangan ada Malik, Pasar Perluasan, Pasar Horas, dan Komplek Megaland dengan jam layanan pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk menjaga kelancaran dan kenyamanan dalam penukaran uang tunai, dihimbau kepada masyarakat agar menukarkan uang di tempat yang resmi, seperti kantor perbankan dan kas keliling Bank Indonesia. Terima kasih telah menonton!